KABUT ASAP TEBAL Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Sumatera Selatan merilis jarak pandang minggu pagi hingga siang hanya berkisar 500 meter. Ketebalan kabut asap sulit berkurang lantaran bercampur embun hujan yang turun kemarin. Kondisi tersebut diperparah lambannya pergerakan angin yang membuat kabut asap bertahan. Meski hujan telah turun, upaya pemadaman terus dilakukan hingga titik api benar-benar padam. Berdasarkan data satelit Terra Aqua Modis, jumlah titik api di Sumatera Selatan mencapai 21 titik. 14 titik di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 1 titik berada di Kabupaten Muara Enim. Sementara 4 titik lain ada di Ogan Komering Ulu. Titik api yang ditemukan sudah sangat kecil, namun sekarang mereka melaksanakan peninginan atau penyiraman lahanan gambut yang masih keluarkan asap. Sedangkan untuk kegiatan udara, ini tidak api, masih ada yang di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pasukan darat, sehingga ini kita gunakan pesawat udara atau ili. Di Kalimantan Tengah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Yayasan Borneo Orangutan Survival Nyeru Menteng kembali menyelamatkan tiga orangutan yang keluar dari habitatnya akibat kebakaran hutan. Satu bayi dan dua orangutan dewasa masuk ke kebun warga di desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Sabtu Sore. Dalam operasi penyelamatan, petugas harus melepaskan suntikan bius ketubuh dua orangutan dewasa yang bertahan di atas pepohonan. Setelah dibius, tiga orangutan langsung dievakuasi. Kondisi induk orangutan memprihatinkan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Sementara bayi dan satu orangutan dewasa lainnya dalam kondisi stabil. Ketiga primata selanjutnya dibawa ke pusat rehabilitasi orangutan bosnya Rumenteng, Palangkaraya. Selama kebakaran hutan dan lahan melanda Kalimantan Tengah, BK, SDA dan Yayasan Bos telah menyelamatkan sembilan orangutan dari habitat aslinya. Kini terdapat 473 orangutan yang sedang menjalani rehabilitasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.